Halo semuanya, balik lagi di channel Jagoan Kancil So, sekitar 10 hari yang lalu mungkin aku bikin akun di TikTok Tetep aja aku disana juga membahas seputar para superhero Indonesia, tetep aja Dan beberapa waktu yang lalu aku membahas tentang superhero-superhero Indonesia yang memiliki kekuatan petir Ada sekitar 4 video gitu kan di TikTok, karena kan maksimal cuma 1 menit ya Disitu aku bahas ada Gundala, ada Virgo, ada Kapten Halilintar, dan juga Volt Para superhero Indonesia yang memiliki kekuatan petir Lalu aku berpikir, gimana kalau misalnya video-video itu aku satukan buat aku upload YouTube Karena mau bagaimanapun, ada banyak juga orang-orang YouTube yang gak punya akun TikTok gitu kan Dan mungkin mereka gak kenal sama superhero-superhero ini Jadi biar lebih efektif, aku perkenalkan juga gitu kan So, inilah para superhero Indonesia yang memiliki kekuatan petir Buat kalian yang suka sama film superhero, kalian pasti kenal nih Sama Thor, Shazam, Black Lightning, ataupun Raiden dari Mortal Kombat Mereka ini adalah para superhero yang memiliki kekuatan petir Nah, tapi itu kan para superhero dari luar negeri ya Sebenarnya di Indonesia ada lho beberapa superhero yang memiliki kekuatan petir Nah, siapa aja tuh? Yang pertama adalah Gundala Superhero ini mendapatkan kekuatan petir dari sosok mistis Seekor binatang siluman petir bersemayam di dalam dirinya Karena itulah Gundala bisa mengeluarkan kekuatan petir yang dahsyat Superhero ini diciptakan oleh komikus Jogja bernama Pak Harya Suraminata pada tahun 1969 Gundala sudah dua kali dibuat sebagai film layar lebar Film pertamanya dibuat pada tahun 1981 oleh sutradara Lily Sujio Dan film kedua dibuat pada tahun 2019 oleh sutradara Joko Anwar Sebagai film pertama dari Bumi Langit Cinematic Universe Sekarang tinggal superhero yang kedua yaitu Vault Vault adalah superhero yang tercipta dari hasil jelmaan senjata pusaka bernama Fajra Fajra adalah senjata pusaka milik Indra, sang dewa petir Diceritakan pada zaman dahulu kala Manusia berperang dengan bangsa siluman Dewa Indra akhirnya membantu manusia dengan cara menurunkan senjata pusaka Fajra Kepada seorang pemimpin berhati mulia Dengan kekuatan Fajra, pemimpin itu akhirnya bisa mengalahkan para siluman Ribuan tahun kemudian, di zaman modern seperti sekarang Bangsa siluman kembali muncul Pusaka Fajra yang telah lama tertidur akhirnya bangkit kembali Sebagai superhero yang disebut oleh masyarakat sebagai Vault Superhero Vault ini diciptakan oleh aktor Marcelino Leveron yang juga bekerja sebagai seorang komikus pada tahun 2012 Setelah Gundala dan Vault, sekarang kita akan membahas tentang Kapten Halilintar dan Virgo Sepasang kekasih yang sama-sama menjadi superhero dengan kekuatan petir Virgo dan Kapten Halilintar adalah duo superhero yang diciptakan oleh komikus Jogja, Ian Minta Raga Kapten Halilintar diciptakan pada tahun 1972 Di komiknya diceritakan, seorang remaja pria bernama Reggie Mengalami kejadian super aneh di tengah hujan badai yang mengerikan Pada saat itulah, sesosok Dewa Petir muncul dan memberinya kekuatan Sejak itu, Reggie bisa mengeluarkan ledakan Halilintar dari kedua tangannya Reggie pun mulai beraksi sebagai superhero dan dikenal dengan nama Kapten Halilintar Di komiknya ini, Kapten Halilintar berpacaran dengan seorang penyanyi cantik bernama Rini Tanpa Kapten Halilintar tahu, sebenarnya Rini juga diam-diam beraksi sebagai seorang superhero bertopeng bernama Virgo Seperti Kapten Halilintar, Virgo juga memiliki kemampuan khusus Virgo bisa menembakkan listrik dan api dari ujung jarinya Virgo adalah superhero wanita yang diciptakan oleh Pak Ian Mintaraga pada tahun 1973 Karakter Virgo awalnya diciptakan untuk menjadi kekasih Kapten Halilintar Pada tahun 2017, kisah Virgo diceritakan ulang dalam komik berjudul Virgo and the Sparklings Yang bisa kalian baca di aplikasi Linewebtoon Virgo memiliki nama asli Riani Dia adalah penyanyi remaja yang memiliki kemampuan sinesthesia Riani bisa melihat warna dari sebuah suara Dia juga bisa merubah partikel warna suara itu menjadi energi panas seperti percikan listrik dan juga kobaran api Kisah Virgo akan diangkat menjadi film layar lebar loh Film ini disutradarai oleh Odi Harahap dan diproduseri oleh Joko Anwar Film Virgo and the Sparklings direncanakan rilis tahun ini Dan akan menjadi film kedua dari Bumi Langit Cinematic Universe setelah film Gundala Selain mereka sebenarnya masih ada banyak lagi ya superhero-superhero Indonesia yang memiliki kekuatan petir Seperti misalnya ada Guntur Gen dari Jaguan Komiks Lalu juga ada Biru Sang Putra Langit dari Supermoon Komiks Selain itu juga di dunianya Wirosableng ya Ada Aryo Bledek pendekar dengan Chris Petir Lalu juga ada Jakap Solek penangkap petir Sebenarnya si Wirosablengnya juga memiliki beberapa jurus dengan elemen petir ya Cuman kalau Wirosableng ini meskipun dia masih bisa mengeluarkan jurus dengan kekuatan petir Sebenarnya elemen utamanya Wirosableng ini jurus-jurusnya paling banyak menggunakan elemen api Sama ya elemen-elemen panas api lah Kalau Wirosableng itu paling banyak elemen api Jadi meskipun dia bisa menggunakan beberapa jurus dengan kekuatan petir Aku nggak bisa masukin dia sih Tapi kalau jagoan dari dunia Wirosableng, Aryo Bledek itu Aryo Bledek bisa Dan Aryo Bledek ini ceritanya lumayan keren sih Ceritanya bagus banget Aku suka banget sama dunianya Wirosableng by the way Oke, kalau misalnya ada kesempatan lain Nanti aku bahas lagi beberapa superhero Indonesia yang memiliki kekuatan petir ya Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya